Perkenalkan nama saya Siti Nerovitranda Huronisa, NEMI 2018-2256, Produk Ekonomi Syariahana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan ekuitas merek. Membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Dalam manajemen pemasaran ada tiga kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Yang pertama yaitu pilihan awal untuk elemen atau identitas yang membentuk merek. Sebenarnya nama merek, logo, kemasan, dan papan iklan. Yang kedua itu produk dan jasa. Kalau kita sudah mempunyai produk dengan merek yang sangat bagus dan cocok banget untuk dipasarkan, kita harus kerjasama dengan orang lain untuk pemasaran yang lebih cepat. Yang ketiga yaitu asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dan dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa identitas lain. Yang kedua yaitu memilih elemen merek. Elemen merek adalah alat memberi nama dagang yang mengidentifikasikan merek. Yang selanjutnya yaitu pengukuran ekuitas merek. Karena kekuatan merek terletak dalam pikiran konsumen dan cara merek mengubah respon konsumen terhadap pemasaran, ada dua pendekatan dasar untuk menghubungkan ekuitas merek. Yang pertama yaitu pendekatan tidak langsung menilai sumber ekuitas merek yang potensial dan mengidentifikasikan dan melancang saktur pengetahuan merek konsumen. Dan yaitu kedua pendekatan langsung menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Kedua pendekatan umum ini saling melengkapi dan pemasar dapat menerapkan keduanya. Jadi kalau kita menerapkan merek itu kita bisa melihat langsung barang tersebut. Dan yang kedua yaitu kita bisa menilai barang tersebut dari konsumen-konsumen yang sebelumnya, kuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang. Karena respon pelanggan terhadap aktivitas pemasaran tergantung pada apa yang mereka ketahui tentang sebuah merek. Tindakan pemasaran jangka pendek dengan mengubah pengetahuan mensuksesan merek serta mengetahui pengaruh peningkatan atau penurunan kesuksesan jangka panjang tidak pemasaran di masa depan. Jadi kita itu kalau sudah mempunyai suatu produk dan mempunyai merek tertentu, kita harus mengolah lagi pengekuitas merek tersebut. Agar pemasaran tersebut berjangka panjang. Kalau bisnis itu semakin tahun, semakin ke depan, semakin kualitasnya itu bagus dan dikenali oleh banyak masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan merek sebagai aset perusahaan yang umumnya panjang merek perlu dikelola dengan seksama sehingga nilainya tidak menyusut. Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti sebuah merek. Terima kasih telah menonton!